Penyanyi Asyanti dan suaminya, Anang Hermansyah menceritakan ulang kronologi saat dia disoraki penonton timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Sebelumnya, Asyanti dan Anang Hermansyah sempat menyumbangkan suara emas keduanya setelah pertandingan Indonesia vs Filipina selesai. Namun siapa sangka aksi Asyanti dan Anang Hermansyah itu justru mendapat sorakan dari para penonton hingga membuat keduanya walk out lalu berjalan masuk ke belakang stadion. Pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024, Asyanti menceritakan ulang kronologi mengapa peristiwa itu bisa terjadi kepada dirinya. Pelantun lagu Kesakitanku itu mengaku dirinya hadir di GBK pada malam itu untuk mengenai undangan dari pihak penyelenggara. Kita menjelaskan sedikit bahwa kita diundang di tanggal 11 dan diminta untuk mensupport di tanggal 11, terang Asyanti. Diakui Asyanti, dalam acara tersebut dirinya tak diundang oleh pihak penyelenggara sebagai penyanyi untuk memeriahkan acara tersebut. Dan memang kita tidak ada profesional pekerjaan sebagai penyanyi itu gak ada, murni kita memang hanya mensupport timnas Indonesia, imbunya. Dalam kesempatan itu, ibu dua anak tersebut juga menjelaskan kecintaannya terhadap timnas Indonesia. Kalau dibilang kita formal atau apa, kalau timnas udah main mungkin rasa nasionalisnya kita begitu besar. Kalau ada tanding bola di rumah aku pasti pakai layar gede, kita pasti selalu support bebernya. Anang dan Asyanti minta maaf ke supporter timnas. Dalam pemberitaan sebelumnya, Anang Hermansyah dan Asyanti sempat meminta maaf kepada para supporter timnas setelah peristiwa itu terjadi. Permintaan maaf itu disampaikan melalui postingan Instagram pribadinya, Kami Anang Asyanti beserta manajemen mengucapkan permohonan maaf yang sedalam dalamnya kepada para pendukung sepak bola tanah air, tulisnya. Ayah Aurel Hermansyah itu berharap dengan permintaan maaf yang dibuatnya bisa meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Sedikit kami luruskan ceritanya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kami disini bukan menawarkan diri, namun diminta untuk menjadi pengisi acara di tanggal 11, sambungnya. Sementara Asyanti menyebut setelis lagu yang dibawakan juga telah ditentukan oleh panitia. Ditegaskan oleh Asyanti dirinya tak menerima bayaran sedikitpun dari pihak penyelenggara. Mertua Atta Halilintar itu menyebut hanya memberikan hiburan semata-mata karena bentuk cinta pada tanah air. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!